selamat menikmati mencoba untuk mencari ide ya supaya bisa murah gitu balik ke Jakarta kan jam-jam segini, jam 6, eh jam 7 karetanya udah jarang ya ke Jakarta, ada Serayu tapi kan kemalaman nah saya mengakali saya naik kereta api Lodaya karena Malabar kan udah lewat ya nah Lodaya ini nanti kan akan bersilang dengan Serayu di Cipendai dan nanti saya naik Lodaya dari Bandung ke Cipendai terus balik ke Jakarta naik Serayu dari Cipendai ke Pasar Senen walaupun nanti bakal turunnya sih di Jatinegara sih ujung-ujungnya ketimbang saya naik harga parah yang kan harganya 150 lumayan selisihnya kok jadi saya mau ke Sunda ya setiap kali ke Bandung saya menempatkan premium satu nomor kursi 15A ini saya dibekalin makanan nama wali santri nanti nggak enak juga ini ya tadi nggak boleh menolak juga ya astagfirullah kenapa sih nggak pilih turang ayat lalu berusaha nai 6 keutaran namanya seperti yang mungkin menggunakan jasa layanan kereta api teman Rata-rata 70, 75 ke 70 gitu Oke yaudah, udah pesen, tak boleh Oke, keretanya tersedia di jalur 3 stasiun Bandung Ini Turangga siap berangkat ya Nah, ada Argo Parahyangan juga, saya bisa aja nih Argo Parahyangan Cuman, gimana gitu Harganya lumayan jauh teman-teman, selesinya Terus, kalau saya nunggu Serayu kan agak lama ya Trauma, saya nunggu lama-lama disini Kemarin kan habis kecopetan ya disini, bulan Januari Ini dia, kereta api lodaya yang akan mengantapkan saya Tidak sampai selobat 8, hanya sampai cipendai Ini, tidak tahu lah, bisa dibilang mode Mode edu-res waktu kemarin saya kelamu, masih tidak membuat video ya Oke, saya mau foto dulu keretanya Naik ke lodaya, saya ucapkan selamat menyaksikan Oke teman-teman, saya sudah berada di dalam kereta pilodaya Ya, keretanya kelas premium, fasilitasnya seperti biasa Saya dapat kursi mundur ya Jadi memang tidak bisa ditebak juga disini Kursi maju apa mundurnya Saya beli dengan tarif 55 ribu ya, sampai cipendai saja Mudah-mudahan keretanya tidak telat Biar ketemu dengan kaya serayung Ada jeruk juga, saya ada kue-kue disini Buat nyemil, ada fasilitas tetap kontak Ada plastik sampah Sekiranya karena saya tidak terlalu tinggi Jadi lumayan lega bagi saya Disini nanti kalau sudah sampai 10 malam Ini jadi mode malam ya Cuma kita tidak akan merasa ini Berangkat masih lama 18.50, sekarang 20 menit pagi Jalur 1 akan masuk kereta pil lokal Bandung Raya Ini agak silau ini bantuan cahayanya Ini malah ke atas cendelanya Nah ini nih, lampunya sudah kelihatan Biar nggak mantul cahayanya Lalu bentar lagi berangkat kereta lodayanya nih Tapi nggak tahu siapa dulu yang berangkatnya lokal Apa lodaya dulu C terakhir naik lodayanya tuh Waktu promo kemarin Tahun lalu Dengan lokomotif linas CC2019210 di Bainok Bandung Dengan lokomotif linas CC2019210 di Bainok Bandung Itu nggak banyaknya yang di-shoot ya Karena kalau daya ini Berhenti-berhenti langsung cepen doi Nggak ada lagi Dari Bandung berhenti-berhenti langsung cepen doi Nih kakal lokal harus kita abadikan teman-teman Sebelum nanti jalur bandungnya akan elektrifikasi Dan kakal lokal menjadi tinggal kenangan Jalur duanya akan masuk lokal lagi Tapi yang arah ke Cicalengka Tunggu-tunggu Ini kemana nih Ini lokal Garut deh Nah, anda tadi lokal Bandung Raya Ini lokal apa ini Harusnya sih lokal Garut ini Misalnya jam 7 Tapi kok sepi ya Tumpin Nggak ada papan namanya pula Saya nggak tahu ini kereta apa nih Kok ada dua sekali datang Kayaknya sih yang ini lokal Garut sih Tajuan Garut Ternyata kalau dari jam Nah, ini dipasang nih papan nama itu Tuh kan Garut si batuan kan Tujuan Garut Tujuan Garut yang akan mengantar kita ke tujuan air stasiun Solo Balapan. Perjalanan kali ini menunggu jarak sekitar 450 km dalam waktu 8 jam 18 menit. Dengan jadwal kemerangkatan dari stasiun Bandung pada pukul 19 lebih 10 menit. Yang diperkaren akan tiba di stasiun air Solo Balapan pada pukul 3 lebih 28 menit. Dengan pemertian di stasiun Cipadeng, Stas Malaya, Ciamis, Punggung, Sidereja, Maos, Kroya, Gombong, Kebumin, Kutohinangon, Kutoharjo, Uwates, Yogyakarta, Platin, dan mengakhiri penjalanan stasiun Solo Balapan. Tepat pukul 19.10. Tadi S35 sudah dimunyikan keret api, lodaya. Berangkat dari stasiun Bandung. Sebenarnya bisa sih pakai lokal ya. Cuman saya lagi-lagi lupa teman-teman. Lagi lokal turun Cibatu kayak kemarin nunggu serayu. Lupa. Uy, asli. Jadi memilih lodaya. Cuman kalau dari Cibatu kayak udah gak ada persilangan lagi deh. Tapi gak tau deh maka hurikan kalah silang apa enggak serayu. Lupa saya tuh, aduh. Lokal kosong tuh udah gak penuh. Cuman nih, biasanya penuh banget lokalnya. Salam penghormatan. Ini gak berhenti Cibatu ya. Ini langsung cipendai. Maka motif dinas. Kalau kalau gak do Cibatuan. Ini adalah kereta makan dari kakak lodaya ya. Jadi seluruh kereta yang stainless steel atau buatan tahun 2014-2019 itu. Dan musolahnya ya di sini. Walaupun ini tengah lo besar. Tapi bisa tiga orang. Gantian saatnya ya. Di sini yang luang makannya. Atau tempat buat kalau teman-teman gantian. Ini loh. Kereta restorasi. Oke teman-teman. Sebentar lagi. Kereta api lodaya. Akan tiba di tujuan akhir saya. Stasiun Cibendai. Padahal saya akan langsung transit. Dengan kereta api serayu malam. KA 305. Dengan tujuan. Ya di negara. Ini menempati. Ekonomi 5 nomor kursi 23. Sehingga di pinggir ya. Kita langsung berpindah ke pintu sebelah sini. Karena Pak serayu masuk di Jamput 2 biasanya. Stasiun Cibendai. Dan Pak serayu biasanya udah tiba ya di stasiun Cibendai. Jadi supaya tidak terlalu lama. Kita langsung naik ke dalam kereta. Sebentar lagi kita akan tiba di stasiun Cibendai. Sebenarnya serayu malam itu banyak sekali momennya ya. Itu persilaman. Banyak. Dan disusul nanti di Kampet dan Karawang biasanya. Sampai menean. Terima kasih telah menonton 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 Oke disini kita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini dia Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati